Intro Puji Tuhan, pagi hari ini, sepanjang hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan Ya saraku sudah mati sepasal yang kelima Mengapa saudara? Karena Tuhan itu ingin setiap kita ini bahagia Tetapi penting sekali kita membangun kehidupan kita untuk kita ini menjadi orang yang bahagia di mata Allah Itu sebenarnya penting sekali setiap kita sebagai anak-anak Tuhan Terlebih ketika kita ingin bahagia Sebagaimana Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita Untuk kita ini memahami bagaimana untuk kita membangun kebahagiaan dalam hidup ini Tentunya seperti yang Tuhan inginkan Karena ketika kita memiliki pemahaman yang tidak benar Bagaimana kita membangun kehidupan kita Maka kita akan menjadikan dunia itu menjadi senter, menjadi pusat Untuk kita ini membangun kehidupan yang bahagia Karena tidak ada satu orang pun dalam hidup ini tidak ingin bahagia Dunia tawarkan Nah sebagaimana yang kita lihat yang sedang dunia tawarkan Dan di alam ini begitu banyak orang Akibatnya apa? Sasaran maupun pencapaian kehidupan Kita sebagai orang percaya Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak ada bedanya dengan orang dunia Saudara khutbah di bukit ini Merupakan khutbah Yesus yang pertama Dan hal yang menarik sekali kalau saudara baca secara utomatis pasal yang kelima ini Disini Tuhan Yesus menekankan bahwa kehidupan yang bahagia itu adalah hasil Atau akibat dari sikap hidup yang tepat Nah di dalam Matius pasal yang kelima Yesus ajar kan Ada delapan sikap hidup yang tepat Dan masing-masing sikap hidup ini Membawa kebahagiaanmu sendiri Soalnya selama dua minggu ini Saya berharap seberapa banyak Tuhan izinkan Tuhan ajar kita Untuk kita mau belajar Matius pasal yang kelima ini Karena ini merupakan fondasi dasar yang kita butuhkan Tuhan letakkan untuk kita ini membangun sebagai kehidupan yang kokoh Sehingga benar-benar kita menjadi orang yang bahagia di mata Tuhan Ya anak Yang pertama coba kita akan lihat Matius pasal yang kelima mulai ayat yang ketiga Yesus berkata seperti ini Berbagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang empunya kerajaan surga Soalnya Yesus berkata Berbagialah orang yang miskin di hadapan Allah Sesuatu yang kita dengar Asing di telinga kita Mengapa? Karena manusia memiliki keanggapan Bahwa kebahagiaan hidupnya Itu tergantung dari apa yang dimilikinya Tapi justru Yesus berkata Berbagialah orang yang miskin di hadapan Allah Artinya miskin tidak memiliki apa-apa Ya sedangkan Anggapan dari manusia Yang dunia hari ini sedang letakkan Bahwa kebahagiaan hidup itu tergantung dari apa yang kita miliki Berapa banyak orang miliki sebuah konsep pemahaman Aku akan bahagia kalau aku memiliki Aku memiliki Apa yang aku inginkan Aku pernikahanku akan bahagia kalau aku punya Istri yang cantik yang seperti ini, seperti ini Aku akan bahagia kalau aku punya suami Yang tampak Terlebih kita sering nonton film Korea Kita berkata seperti bintang film ini Aku akan bahagia kalau aku memiliki Seperti orang itu punya Dan sebagian besar yang terutama Anggapan konsep Orang membangun kehidupan yang berbahagia Itu sangat ditentukan Berapa banyak harta yang dimiliki Akibatnya apa? Hari ini kita melihat Konsep kebenaran Yang manusia percaya seperti Hari ini dunia tawarkan Membangun manusia memiliki konsep Kaya itu identik dengan bahagia Sedangkan miskin Identik dengan tidak bahagia Saudara Sekalipun hari ini realita kehidupan Secara khusus sekitar kehidupan Kita bisa melihat Anda usah jauh sekitar kehidupan kita Manusia itu telah melihat Begitu banyak bukti Bahwa konsep ini salah Berapa banyak orang hari punya Tapi hidupnya berada Berapa banyak orang punya Yang dunia Katakan bahwa Kalau orang menjabat Orang punya ini Punya ini Orang dibagi Berapa banyak orang hari Yang dibagi Tapi Satu hal Yang kita lihat Manusia tetap ngotot Dengan percaya Dibuktikan Berapa banyak Untuk menjadi kaya Orang rela Mengorbankan segalanya Korbankan kesehatannya Dia banting tulang Siang dan malam Kalau tulang dibanting Siang dan malam Dia tentunya sakit Kesehatan hancur Tuhan tidak menangajarkan Kita seperti itu Kita bekerja Dalam kasih karunya Dan Terima dan katakan Susah payah Tidak menambah Berapa banyak orang Korbankan harga dirinya Keluarganya Bahkan Tuhannya Untuk mengejar Sesuatu Yang dia ingin Punya Yang dia pikir Membuat dia berbagi Dia menjadi pertanyaan Apakah ada diantara Anda di depannya Anda termasuk Di antara Bagian Orang bersama Kalau ada Bertopan Yaitu sebabnya Firman Tuhan ini Icinkan Tuhan Berbicara kepada kita Ya anak Soalnya Melalui Pengacaran Kotbah di Bukit Tuhan Yesus Mengacarkan Konsep Allah Tentang kebahagiaan Dan yang pertama Yesus berkata Berbahagialah orang Miskin Di hadapan Allah Dari apa Yesus katakan Berbahagialah orang Yang miskin Di hadapan Allah Menjelaskan Bahwa Kebahagiaan Itu ternyata Berkaitan Dengan sikap Itu bukan berkaitan Dengan seberapa Banyak yang kita punya Kalau saudara Lihat bahasa aslinya Bahasa Yunani Ya ketika Firman Tuhan berkata Berbahagialah orang Yang miskin Miskin disini Saudara itu Ditulis dengan Kata Petokos Sedangkan Di dalam bahasa Yunani Miskin itu Memiliki Dua kata Saudara Yang pertama Penes Penes ini Miskin dalam arti Tidak kaya Ya Dia punya Tetapi tidak banyak Hidupnya sederhana Hidupnya pas-pasan Itu penes Yang kedua Petokos Petokos ini Miskin dalam arti Sangat Sangat Miskin Benar-benar Miskin Dimana Karena dia sangat Miskin Dia itu tidak mempunyai Apa-apa Nah miskin Petokos ini Artinya Saudara Kalau orang ini Tidak tolong Dia akan mati Kelaparan Nah hal yang menarik Sekali ketika Yesus berkata Berbagi lah Orang yang miskin Miskin yang Yesus Sampaikan Itu ditulis Dengan kata Petokos Saudara Artinya apa Orang yang Miskin dihadapan Allah Adalah Orang yang Hidup Dengan Kesadaran Bahwa Dia tidak Mempunyai Kemampuan Apapun Untuk Mengatur Hidupnya Dia berserah Dan bergantung Sepenuhnya Kepada Allah Saudara Selama Anda masih Merasa Seseorang Dan memiliki Sesuatu Anda tidak akan Pernah mencapai Apa yang Alkitab katakan Miskin Di hadapan Allah Orang yang Merasa Seseorang Merasa Punya Dia tidak akan Merah Dia akan Merasa Berhak Dia akan Merasa Berhak Untuk Menilai Orang Lain Dia merasa Berhak Untuk Menghakimi Dia merasa Berhak Untuk Menuntut Dan orang Yang seperti ini Tidak akan Pernah bisa Melayangi Sebab Hanya Orang yang Merasa Tidak Memiliki Apa-apa Baru Dia bisa Menjadi Gantung Antanya Sebab Kalau Anda Merasa Memiliki Sesuatu Dan itu Milik Dan Anda Genggam Anda Merasa Itu Membahagiakan Engkau Tidak Akan Pernah Menjadikan Tuhan Sebagai Antara Yang Utama Yesus Berkata Orang Miskin Di hadapan Allah Ini Berarti Berarti Miskin Di hadapan Allah Itu adalah Bukan Berarti Tuhan Ingin Kita Orang Yang Miskin Secara Rahim Miskin Di hadapan Allah Itu artinya Kalau Kita Ini Berolih Kasih Karun Dan Itu Kerinduan Berkat Hidupan Setiakan Kalau Anda Kaya Anda Tidak Menjadikan Harta Anda Itu Sebagai Tolok Ukur Hidup Anda Dan Anda Menjadikan Orang Berita Sebaliknya Hari ini Berapa Di Antara Kita Kita Masih Hidup Dalam Perkumulan Keuangan Dalam Bekerjaan Sebaliknya Miskin Anda Jangan Putus Asa Dan Merasa Hidup Anda Tidak Berarti Karena Tidak Memiliki Uang Tidak Memiliki Sesuatu Yang Orang Orang Lain Punya Jangan Hidup Anda Itu Berharga Seharga Apa Anda Dan Saya Ditebus Dengan Harga Yang Sangat Mahal Bukan Dengan Mas Yang Perat Tapi Dengan Pengorbanan Hidup Yesus Amen Jadi Jangan Ukur Dirimu Dari Apa Yang Hari ini Ada Padamu Jangan Tentukan Kualitas Kebahagiaan Hidup Dari Apa Yang Hari ini Ada Padamu Itu Akan Melengkapi Tapi Anda Tidak Bisa Dan Saya Mengukur Hidup Kualitas Kebahagiaan Kita Ditentukan Dari Seberapa Banyak Kita Punya Mari Saya Rindu Berita Pertangan Yang Terbaik Buat Tuhan Kita Seorang Sembab Kebahagiaan Hidup Kita Di Mata Tuhan Tidak Ditentukan Seberapa Banyak Yang Ada Padamu Karena Yesus Berkata Orang Yang Miskin Dihadapan Allah Bukan Miskin Dihadapan Manusia Sehingga Mengandalkan Manusia Ketika Kita Dihadapan Tuhan Jadilah Orang Yang Miskin Tuhan Tuhan Kau Tidak Salah Kalau Tidak Lakukan Sesuatu Dengan Terhadap Aku Aku Nanti Tidak Bisa Aku Datang Ibadah Tempat Ini Satu Hal Mengalih Berjumpa Kepada Lakukan Sesuatu Berat Itu Yang Harus Ada Dalam Kehidupan Seti Kita Tapi Dihadapan Manusia Sekalipun Anda Hari Hidup Terbatas Jangan Tempatkan Diri Anda Menjadi Orang Miskin Tidak Boleh Anak Tuhan Memiliki Mentalitas Seperti Itu Sehingga Kita Ini Mengandalkan Manusia Berharap Kepada Manusia Tidak Boleh Nah Soalnya Orang Yang Seperti Ini Dikatakan Adalah Orang Yang Kaya Akan Manifestasi Dari Kebesaran Serta Kembalian Alam Baik Dipungi Ngomongi Soalnya Itu Soalnya Kata Berbahagia Orang Seperti Saya Rindu Soalnya Biar Apa yang Kita Belajar Kita Dengar Sepanjang Hari Membuat Membuat Kita Menjadi Orang Berbeda Ketika Kita Melangkah Dalam Perjalanan Kehidupan Tuhan Kita Menjadi Orang Yang Hidup Kita Mengenapi Akan Firman Tuhan Hidup Hidup Hidupku Mengenapi Firmanmu Tandamu cicat Sertai Tiap Langkahku Kau Bersam Aku Di Dalam Ku Sebab Dibukti Kebesaran Mu Bukankah Itu Panggilan Tuhan Bersiap Kita Bersiap Bersiap Tanda Kebesaran Tuhan Tapi Jadilah Orang Orang Tuhan Mengenapi Jerman Tuhan Amin Berita Terbaik Tuhan Haleluya Kita Lihat Pagi hari ini Dua kriteria Orang Yang Miskin Di Hadapan Allah Dimana Tuhan Berkata Orang Yang Berbahagia Di Mata Allah Dunia Bisa Katakan Engkau Orang Yang Menderita Tapi Jauh Lebih Penting Ketika Di Mata Tuhan Sang Punya Kehidupan Kita Ini Orang Yang Berbahagia Nah Yang Pertama Orang Yang Berbahagia Di Mata Allah Yaitu Orang Miskin Di Hadapan Allah Yang Pertama Orang Yang Menyadari Dia Siapa Dan Tuhan Siapa Karena Ini penting Banyak Orang Tidak Menyadari Dia Siapa Dan Tuhan Siapa Buktinya Buktinya Berapa Banyak Banyak Orang Orang Kecewa Berapa Banyak Orang Orang Muda Kecewa Yang Tinggalkan Tuhan Berapa Banyak Orang Bisa Mengacukan Telunjuk Kepada Tuhan Dan Tuhan Kalau Lakukan Ini Lihat Tuhan Aku Tidak Ibadah Lagi Aku Tidak Layan Lagi Kenapa Tidak Menyadari Dia Siapa Dan Tuhan Siapa Penting Sekalilah Hidup Ini Kita Menyadari Siapa Tuhan Dan Siapa Kita Karena Ini Akan Membawa Kita Pada Sebuah Langkah Sikap Untuk Kita Bisa Mentaati Perintah Kita Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Kita Bukan Sebagian Dalam Sebuah Aspek Kehidupan Kita Orang Tidak Sadar Siapa Dia Biasanya Sulit Dia Atur Sulit Untuk Dia Ini Tak Karena Dia Belum Sadar Siapa Dini Sedangkan Alkitab Katakan Kita Ini Hanya Sebatas Debu Dan Hembusan Nafas Roh Allah Tapi Kita Tidak Sadar Pagi Hari Tuhan Tuhan Sadarkan Kita Kita Ini Hanya Debu Dan Batas Sembusan Nafas Pagi Hari Ini Tuhan Angkat Kita Tuhan Jatikan Kita Dia Bawa Kita Sebagai Ibadah Seperti Kita Ini Bisa Bersekutu Dengan Mengalami Pribadi Mengalami Kasih Itu Luar biasa Nah Ada Satu Bagian Firman Tuhan Yang Perlu Kita Renungkan Membuka Pemahaman Yang Benar Untuk Kita Menyadari Siapa Kita Dan Tuhan Itu Siapa Lukas 18 Coba Kita Lihat Ayat Yang 10 Sampai Yang 14 Dikatakan Seperti Ini Ada Dua Orang Pergi Ke Baik Allah Untuk Berdoa Yang Seorang Adalah Parisi Dan Yang Lain Pemumut Cukai Orang Parisi Itu Berdiri Dan Berdoa Dalam Hatinya Begini Yalah Aku Mengucap Syukur Kepadamu Karena Aku Tidak Sama Seperti Semua Orang Lain Bukan Perampok Bukan Orang Lalim Bukan Petsina Dan Bukan Seperti Pemumut Cukai Ini Aku Berpuasa Dua Kali Seminggu Aku Memberikan Sepuluh Dan Segala Penghasilanku Tetapi Pemumut Cukai Itu Berdiri Jauh Jauh Bahkan Ia Tidak Berani Mengada Kelaki Melainkan Ia Memukul Diri Dan Berkata Ya Allah Kasihanilah Aku Orang Berdosa Aku Berkata Kepadamu Orang Ini Pulang Kerumahnya Sebagai Orang Yang Dibenarkan Allah Dan Orang Lain Itu Tidak Mengapa Sebab Barang Siapa Meninggikan Diri Ia Akan Akan Ditinggikan Katakan Amin Suara Firmanto Menjelaskan Ada Dua Orang Yang Sama Sama Pergi Ke Baid Allah Dan Disebutkan Dua Orang Ini Suara Ada Satu Orang Farisi Yang Satu Itu Pemumut Cukai Suara Siapa Farisi Orang Farisi Adalah Orang Yang Berpegang Pada Torat Musa Dan Adat Istiadat Nenek Moyang Seluruh Hukum Peraturan Torat Itu Mereka Taati Secara Mereka Punya Aktivitas Agamawi Yang Begitu Luar Biasa Dan Bukan Hanya Mereka Punya Aktivitas Agamawi Luar Biasa Tapi Orang Ini Punya Sesuatu Yang Dia Genggap Dia Katakan Kami Juga Mengembalikan Persepuluhan Sedangkan Pemumut Cukai Adalah Orang Yang Bertugas Mengumpulkan Pajak Dari Masyarakat Yaitu Orang Yahudi Untuk Apa? Bukan Diserahkan Dikembalikan Kepada Pemerintahan Yahudi Bangsa Yahudi Tapi Diserahkan Pemerintahan Romawi Itu sebabnya Profesi Pemumut Cukai Itu Dipandang Buruk Jadi Dipandang Sebelah Mata Bahkan Cenderung Dibenci Oleh Orang Orang Yahudi Apa? Pemumut Cukai Ini Mereka Ditekan Oleh Pemerintahan Roma Untuk Memumut Cukai Sebanyak Banyaknya Itu sebabnya Pemumut Cukai Ini Seringkali Mereka Memberatkan Bahkan Mereka Memumutkan Cara Yang Sangat Kejam Dan Tidak Ada Terhadap Orang Yahudi Nah Saudara Di dalam Firman Tuhan Yang baru saja Kita baca Dalam doa Orang Farisi Ini Kita Dapat Menilai Dan Mengetahui Tentapa Tinggi Dan Sombongnya Hati Mereka Ketika Mereka Melakukan Aktivitas Agama Datang Kembaik Allah Ketika Mereka Berdoa Ucapan Syukur Mereka Yang Keluar Mulut Mereka Itu Tidak Berasal Dari Hati Yang Tulus Tapi Mereka Memamerkan Segala Perbuatan Tangannya Apa Yang Ada Di Tangannya Mereka Mencari Pujian Bagi Dirinya Sendiri Ini Adalah Orang Yang Tidak Menyadari Siapa Dirinya Dan Siapa Tiba Seorang Apapun Yang Harini Tuhan Letakkan Yang Tersemat Dalam Hidup Kita Itu Hanya Sebuah Kepercayaan Kasih Harun Untuk Anda Dan Saya Mengelola Untuk Apa Menyatakan Kebesaran Tuhan Hidupku Mengenapi Firmanmu Tandamu Cicat Sertai Tiap Langkahku Kau Bersamaku Di Dalamku Sebagai Bukti Kebesaran Kebesaran Tuhan Tuhan Yang Melakukan Mengerjakan Mujicat Tuhan Yang Memberi Kita Kesehatan Tuhan Yang Memberi Kita Hikmat Kepercayaan Dalam Kehidupan Kita Dan Semua Yang Tidak Ada Hal Yang Untuk Kita Menyatakan Kebesaran Tuhan Sehingga Hidup Kita Yang Sebatas Gepi Sebatas Yang Pusat Lapas Ketika Kita Memejamkan Matah Kita Dan Kembali 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 Pada Sesuatu Ilang Yang Berkualitas Yang Kita Sudah Racun Hari Tuhan 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 Pusat 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 Kita Kembali Kembali Pada Pusat Surga Dan Menjumpa Dengan Tuhan Dan Tuhan Masa Menjumpa Kita Menghormat Sebenarnya Sebenarnya Yang Yang Kedua Saudara Anda Melihat Sebaliknya Doa Daripada Pemun Cuka Kita Menemukan Kita Bisa Melihat Dengan Kesadaran Dia Menyadari Bagi Adalah Orang Berdosa Adalah Orang Tidak Layak Apa Yang Dia Lakukan Dia Panjatkan Doa Dengan Dia Takut Akan Tuhan Tuhan Tidak Ingin Kita Menjadi Oa Anak Tuhan Yang Meliki Konsep Pemahaman Salah Tentang Bapak Kita Di Nurga Kita Berfikir Kita Salah Tuhan Itu Dengan Dia Dia Melotot Matanya Sana Dia Setuju Badan Kita Nunggu Kita Lakukan Kesalahan Dia Bentak Kita Dia Pukul Kita Dia Hukum Kita Tuhan Dia Seperti Tapi Takut Disini Takut Yang Kudus Karena Kita Menyadar Siapa Kita Dan Siapa Tuhan Orang Paris Di Dia Sadar Dia Orang Berdosa Dia Berduka Dalam Doanya Karena Dia Sadar Dia Orang Dukakan Tuhan Dia Memohon Tuhan Meninggikan Pemuluk Suka Suruh Saya Berdoa Setiap Kita Hari ini Dapat Dih Tuhan Menjadi Orang Yang Memiliki Sikap Hati Seperti Nanti Selesai Ibadah Umum Yang Ketiga Ya Akan Ada Baptisan Sampai Hari ini Yang Mendaftar Sudah 15 Orang Kalau Anda Adalah Bagian Daripada Mungkin Anda Berkata Tuhan Hidupku Tidak Upaya Seperti Pemuluk Cukai Anda Belum Terima Tuhan Hidupku Datang Buka hati Terima Berikan Diri Anda Bisa Datang Kembali Siapkan Diri Satu Siang Nanti Dalam Ibadah Baptisan Hidupku Ya Nah Soalnya Jelas Sekali Kita Bisa Belajar Kunci Pemuluk Cukai Ini Mengalami Peninggian Hidupnya Diangkat Ditubahkan Dari orang Yang terbuang Dia menjadi Orang Anak Tuhan Mendekat Mengalami Pribadi Tuhan Karena Dia menyadari Akan siapa Dia Siapa Tuhan Sehingga Membuat Dia Berboleh Gelas Kasih Tuhan Soalnya Tuhan Itu mudah Sekali Berdaulat Pada Orang Yang Transparan Apa Adanya Di Adanya Dibanding Orang Yang Mengangkat Adanya Tidak Perlu Saudara Kita Datang Pada Tuhan Kita Merasa Tidak Perlu Yang Kedua Yang Kedua Kriteria Orang Miskin Di hadapan Allah Sehingga Orang Yang Bahagia Di mata Allah Adalah Orang Yang Senantiasa Hidup Di Dalam Pertop Tuhan Coba Lihat Satu Bagian Firman Tuhan Satu Timotius Satu Ayat Yang Kelimah Belas Sampai Kelimah Kelimah Firman Berkata Seperti Ini Perkataan Ini Benar Dan Patut Diterima Sepenuhnya Kristus Yesus Datang Ke Dunia Untuk Menyelamatkan Orang Berdosa Dan Di Antara Mereka Akulah Yang Paling Berdosa Paulus Sangat Menyadari Tujuan Yesus Datang Ke Dunia Yaitu Untuk Apa Menyelamatkan Orang Yang Berdosa Banyak Orang Memiliki Pemahaman Yang Seperti Ada Pada Paulus Tapi Paulus Bukan Hanya Memiliki Pemahaman Yang Benar Untuk Apa Yesus Mati Di Datang Ke Dunia Dan Mati Di Kisah Tapi Dia Memiliki Pemahaman Yang Benar Secara Utu Dia Menyadari Siapa Dirinya Dan Selanjutnya Dia Berkata Di Antara Mereka Mereka Ini Siapa Semua Akulah Yang Paling Berdosa Dia Menyadari Banyak Orang Yang Berdosa Dia Menyadari Dia Menyadari Dia Tahu Bahwa Yesus Datang Ke Dunia Mati Dikas Salim Itu Untuk Aku Dan Aku Butuh Itu Apa Yesus Lakukan Yang Su Kerjakan Dia Menjadi Pertanyaan Buat Kita Mungkin Kita Berkata Aku Terima Tuhan Yesus Aku Terima Tapi Apakah Anda Hari Datang Dan Anda Duduk Membati Atau Ketika Anda Menyembati Anda Butuh Tuhan Anda Meliki Pemahaman Yang Benar Sama Seperti Paul Ibadah Ini Anda Dan Tuhan Itu Adik Untuk Aku Karena Aku Jangan Jadi Orang Kristal Kita Meliki Pemahaman Aku Harus Ibadah Tetapi Kita Kehilangan Esensi Daripada Ibadah Tersebut Karena Kita Tidak Kita Tidak Butuh Ibadah Yaitu Persekut Luar Perjumpaan Pada Ibadah Saya Dorong Setiap Huda Ayo Kita Sama Sama Setiap Kali Kita Datang Ibadah Kita Berkata Tuhan Aku Perjumpaan Peribadah Aku Datang Ketempat Ini Dengan Naikan Syukur Pada Menterah Karena Aku Sama Menyertai Perjalanan Biduku 6 hari Demikian Juga Aku Datang Derempat Ini Menutup Suku Bukan Hanya Buat Apa Yang Sudah Kuk Kerjakan 6 hari Lalu Tapi 6 hari Berikut Yang Kedepan Aku Bapai Bapai Sestiakan Banyak Hal Yang Dalam Biduku Anda Akan Pulang Dan Anda Akan Kembali Ketujian Di mana Tuhan Tempat Karena Untuk Menyatakan Kesalahan Tuhan Anda Akan Lihat Tanda Menyertai Biduku Kerana Duk Sama Duk Amin Berita Pertahanan Yang Terbaik Buat Tuhan Kita Haleluya Eid 16 Paulus Melanjutkan Berkata Seperti Ini Tetapi Justru Karena Itu Aku Dikasihani Ketika Kita Menyadar Siapa Kita Siapa Tuhan Justru Dikatakan Aku Dikasihani Tidak Tidak Beduli Anda Hari Ini Dicap Orang Menolak Anda Tidak Beduli Kondisi Anda Seperti Apapun Situ Anda Menjadi Orang Dikasih Dan Dikatakan Agar Dalam Diriku Ini Sebagai Orang Yang Paling Berdosa Yesus Kristus Menunjukkan Seluruh Kesabaran Dengan Demikian Dikatakan Aku Menjadi Contoh Bagi Mereka Yang Kemudian Tercaya Kepadanya Dan Mendapat Hidup Yang Kekal Bukti Kemesarannya Saudara Ini Menarik Sekali Yang Tuhan Ininkan Ada Di Dalam Kehidupan Kita Kalau Kita Ngomong Tentang Paolo Ada Lihat Lantar Belakang Kehidupan Paolo Semua Yang Orang Dunia Ininya Itu Melekat Dalam Itu Ada Paolo Status Dunia Yang Kota Sahar Dili Dia Salah Satu Murid Dan Deophilus Profesor Yang Pada Salman Hidupan Terkenal Orang Yang Punya Kepanda Hikmat Diakui Menuruti Pertidupan Yang Pemikau Tapi Ketika Dia Berjumpa Dengan Yesus Paulus Menyadar Agandang Sahi Dan Dia Mengambil Keputusan Untuk Hidup Dalam Pertol Dan Keputusannya Bahwa Dia Mengasihkan Sekarang Hidup Paulus Dipakai Tuhan Begitu Luar Dia Menjadi Kesaksian Tapi Banyak Ini Tuhan Mau Cari Orang Yang Seperti Soalnya Kasih Karun Kristus Itu Tidak Akan Bekerja Dalam Hidup Kita Kalau Kita Tidak Iju Dalam Pertobatan Akibatnya Kita Bisa Punyi Status Orang Kristal Kita Bisa Punya Aktivitas Agama Tapi Sangat Disayangkan Kalau Kita Tidak Mengalami Perpungguan Perubahan Hidup Sehingga Hidup Kita Tidak Bisa Dipakai Tuhan Yuk Rindukan Dalam Hidup Setiap Kita Gereja Tuhan Tempat Ini Setiap Kita Menjadi Bagian Daripada Orang Orang Yang Tuhan Panggil Tanam Di Gereja Tempat Ini Untuk Apa Tidak Ada Lain Pertama Kitab Yang Ketua Kita Lain Melayan Ada Begitu Banyak Ruang Pelayanan Yang Tuhan Sediakan Jadilah Anak Tuhan Yang Hari Ini Kita Bagikan Daripada Batu Yang Hidup Sama Seperti Yang Kitab Tersampaikan Bagi Apa Pembangunan Rumah Rohan Rumah Tuhan Kalau Anda Lihat Anda Datang Gereja Tuhan Di Tempat Ini Anda Melihat Ada Satu Ruang Yang Dimana Anda Lihat Kok Lemah Kok Banyak Kekurangan Ini Anda Bisa Menilai Berarti Anda Punya Kapasitas Kemampuan Tapi Jangan Jadi Batu Yang Mati Batu Yang Hidup Anda Tahu Bahwa Aku Ada Di Tempat Aku Sekarang Tahu Kenapa Tentukan Aku Ada Tempat Aku Aku Menutup Lubang Yang Bolong Anda Bangun Anda Masuk Di Ruang Itu Tengah Hatiran Anda Mengubah Sesuatu Yang Bolong Sesuatu Yang Kurang Menjadi Indah Amin Sebenarnya Itu yang Tuhan Mau Dalam Tentukan Kita Artinya Tidak Ada Satu Orang Pun Di Tempat Ini Anda Tidak Ada Di Dalam Rencana Tuhan Melayani Tidak Sebabas Yang Dimimbar Ada Begitu Banyak Anda Bisa Melayani Mimbar Ini Anda Anda Akan Diversiapkan Paul Kerinduannya Itu Ada Dipakai Tuhan Yang Menjadi Pertanyaan Apa Yang Menjadi Pengambar Kasih Kami Kristus Bekerja Di Dalam Hidup Anda Kalau Ada Segala Sesuatu Masih Menjadi Penghambar Maka Sama Sertif Allah Pertobat Pertobat Itu Artinya Berbalik Dengan Kesadaran Penuh Kita Memutuskan Untuk Kita Keluar Dari Hidupan Lama Kita Dan Kita Tidak Melakukannya Kembali Ada Sebagai Komit Orang Yang Hanya Menyesal Terhadap Dusa Kelemahannya Dan Melakukannya Lagi Orang Seperti Ini Miskin Dihadapan Allah Miskin Secara Apa Secara Kehidupan Seutuhnya Itu dimana Dia adalah Orang Yang Sesuatu Terkuat Miskin Dihadapan Allah Yang Sesungguhnya Itu bukan Karena Kita Tidak Lakukan Sesuatu Tidak Ruang Ruang Hati Kita Hidup Kita Berkata Allah Aku Perkata Ini Hidup Bagi Aku Jangan Kita Dihadapan Manusia Kita Ini Kayak Tapi Dihadapan Kita Satu Kali Kita Berjumpa Dengan Tuhan Miliki Sikap Hati Meski Sehingga Ketika Kita Kembal Berkata Tuhan Kita Ingin Kanya Amin Kita Datang Kepada Tuhan